Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya mau bahas lagi Redford Karena udah beberapa hari nih saya nggak bahas Redford Ketinggalan nih bukan ketinggalan teman-teman ya Sebetulnya sudah ada info tapi saya nyoba nyari dulu aplikasi atau platform lain lah Yang perlu saya bongkar juga dan sebagian sudah saya bahas Nah sekarang kembali ke Redford Mungkin teman-teman youtuber lain yang kategorinya sama dengan channel saya sudah banyak yang membahas tentang Redford Redford terbaru ini ya Oke jadi di video saya yang terakhir itu saya upload gitu ya video tentang Redford Redford Nah terus di video tersebut ada yang komen biasa Komen Bekdung Yang saya syarat itu komen Bekdung gitu ya Nah contohnya ini Ini si akun GANEMO nih ya GANEMO GANEMO itu mungkin GANEMO otak gitu Atau apa Nah dia bilang atau komen disini hahaha nya juga panjang ya Udah bisa WD bos senggol dong Hehehe Udah bisa WD Oke ya saya dengar itu udah bisa WD Tapi berupa pengumuman gitu ya Realitanya apakah benar bisa WD atau malah Si USDT nya kesedot tuh Sama REDT Koin koinen Token tokenan Nah saya bales tuh disana WD Wah dalam kurung wah dungu gitu Bukan withdrawal tapi wah dungu gitu Dia bales lagi hapus channel lu bro ingat Jangan pernah sebarkan berita hoax bro Ya siapa yang Yang mau hapus channel gitu ya Hehehe Aduh Ah ampun Perasaan saya gak pernah bilang mau hapus channel gitu lah ya Hehehe Tapi yang perlu digarisbawahi dia bilang Dia komen Ingat jangan pernah sebarkan berita hoax Hoax nya dimana gitu Jelas Saya tuh gak pernah hoax ya Dalam berkonten Dari pertama Saya mau bahas Redford ini Saya sudah katakan ini ilegal Eh Didukung oleh Entitas ilegal dari SWI Redford ilegal Berarti gak hoax dong saya ya Terus saya bilang Redford itu scam Loh emang iya scam gitu kan Scam kan artinya penipuan Nah Lebih tepatnya si Redford ini scammer Scammer alias penipu Kan penipuan itu gak harus kejadian dulu Gak harus berupa uang Finansial enggak Kan sudah saya bahas Bahkan dua kali loh saya bahas itu Tapi ya bebek dungu tetap dungu gitu ya Yang pertama Penipuan dari segi informasi Kalian cek sendirilah Dari segi informasi Contoh Katanya Redford sudah bertahun-tahun Orang di huis aja Websitenya baru 2022 kan Bulan 6 Bulan berapa lah Intinya tahun 2022 Itu saja sudah scam Sudah penipuan dari segi informasi Terus yang kedua Scam dari segi mindset Nah mindset ya Pola pikir Pola pikir kalian Member-member Redford itu Sudah di scam Dengan mindset profit stabil Terus profit stabil Terus penghasilan yang fix Itu kalian mindsetnya sudah di scam Karena apa Karena investasi Mau trading Mau forex Mau investasi Apapun itu Fluktuatif Nah Kalau ada yang menawarkan Seperti Redford Dijamin profit Anti loss 99% Profit stabil Berapa persen Sampai berapa persen Nah itu kalian Sedang ditipu Mindsetnya gitu Karena realitanya Yang benar-benar investasi Mau itu trading forex Atau apapun itu Mau kripto ya Atau investasi Online Ataupun offline Itu fluktuatif Nah Fluktuatif itu adalah Seninya investasi Kalau kalian Ngomongnya Pengen investasi Tapi Gak mau Adanya fluktuatif Berarti kalian Jangan berinvestasi Karena investasi Itu fluktuatif Nah Fluktuatif itu adalah Seninya Investasi Itu menurut saya Fluktuatifnya Sebuah investasi Itu seninya Gitu Terus Ya Ada informasi nih Di sini ya Dari mana dulu nih Nah Dari sini lah Ini grup Heart of Hope Dalam kurung Redford Redford Atau Repot Mungkin Redford Nantinya Jadi repot Repot WD Nah Di sini Ada informasi Dua pesan Diberitahukan Satu Melalui Analisis Aliran dana Di pasar Cryptocurrency Hari ini Akan ada Sinyal Perdagangan Di malam hari Untuk transaksi Ini Tanggal 10 10 Oktober nih Saya ngambilnya nih Terus catatan Untuk Redt Non Perdagangan Mata uang lain Akan diperdagangkan Semua orang Menyiapkan dana Dan bersiap Untuk trading Dua Fungsi penarikan USDT Telah dipulihkan Jika Anda Memiliki saldo Anda dapat Melakukan Upaya penarikan Garis bawah ya Nomor dua Jika Anda Memiliki saldo Anda dapat Melakukan upaya Penarikan Jika Mempunyai Saldo Memiliki saldo Garis bawah itu Terus Disini Yang saya kasih Kotak merah Sama Ini dari grup Redford Bendera Indonesia Heart of Hope Bendera Indonesia Tuh kan Namanya Nama grupnya Channel Ini channel Telegramnya Kurang lebih sama Dua pesan Diberitahukan Tapi ada yang Berbeda disini Nomor duanya Yang pertama Fungsi penarikan USDT Telah dipulihkan Ini sama Seperti yang tadi Jika Anda Memiliki saldo Garis bawahi lagi Jika Anda Memiliki saldo USDT Terus Nomor dua Pengguna yang Memiliki aset USDT Di akunnya Akan di Konversi Nanti di Convert Sementara Ke aset RIDT Ya Ketoken Tokenan RIDT Oke Sesuai dengan Harga real time Yang cocok untuk Aktivitas Hedia 25% Artinya Jika Anda Membeli 4 RIDT Anda bisa Mendapatkan Satu mata uang RIDT Sebagai hadiah Dapat di Konversi Menjadi Aset USDT Setelah Membuka Kunci Nah Kuncinya Ketalentuh Mungkin Sama Sama Mentornya Nah Ini Kalau Ini Kayak Apa ya Kayak Beli 4 Gratis Satu Gitu Marketingnya Gitu Ya Trik Gitu Jadi Intinya Disini Pengguna yang Memiliki aset USDT Di akunnya Akan di Konversi Sementara Ke akun Aset RIDT Oke Maksudnya Gimana sih Nah Maksudnya Ya Mungkin Kesedot Otomatis Gitu Disini Ada nih Ada 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 Membernya nih Di grup Sinyal Trading Redford Indonesia Yang saya Kasih kotak Merah nih Nah Disini Ada yang Mungkin Comment Disini Atau Membuat Postingan Ya Bentar Mana nih Nah Ini nih Disini Disini Teman Teman Ada Member Yang Menjawab Pertanyaan Ya Disini Dari Si Can Caton Ini Kenapa USDT Selalu Disedot Ke RIDT Nah Intinya Kayak Gitu Nah Si Ini Gak Tahu Namanya Susah Ya Membalas Tuh Masalahnya Bos Jadi Setiap Member Baru Member Yang Baru Join Pasti Akan Kaget Karena USDT Diculik Begitu Aja Jadi Mau Depo Masih Mikir Mikir Dulu Udah Lah Kita Ikuti Arus Nah Jadi Si Saldo USDT Itu Kesedot Banyak Informasi Dari Member Member Adford Mau Di Facebook Telegram Otomatis Jadi RIDT Artinya Apa Yang Bisa Ditarik Itu WD Fungsi Penarikan USDT Nah Kalau Kesedot Kesedot Kesepiteng RIDT Gimana Apa Yang Mau Ditarik Apa Yang Mau Di WD Ujung WD Wah Dungu Lagi Terus Di bawahnya Lagi Stop Cari Member Terus Di bawahnya Lagi Buat Yang Cari Tim Stop Dulu Buat Yang Sudah Daftar Jangan Depo Dulu Tunggu Sampai Normal Lagi Baru Gas Pull Aduh Investasi Itu Trading Kok Bikin Was Was Gitu Nah Mungkin Ini Yang Tadi Yang Pertanyaan Pertamanya Seperti Ini Kenapa USDT Seluruh Disedot Malam Malam Pula Udah Kayak Tuyul Malam Malam Udah Kayak Babi Ngepet Gitu Gak Bakal Bisa WD Kalau Begini Ada Saldo Disedot Ada Saldo Disedot Percuma WD Dibuka Ada Saldo Disedot Ada Saldo Disedot Percuma WD Dibuka Bendera Putih Sekarang Tadinya Aku Mau Berharap Tapi Kejadian Ini Membuka Mata Batinku Nah Bagus Itu Ya Akhirnya Ada Juga Yang Sadar Gitu Ya Jadi Intinya Yang Di WD Itu USDT Sedangkan USDT Itu Banyak Saldo USDT Si Membernya Kesedot Otomatis Ke RIDT Jadi Kalau Mau Ditarik WD Apa Nah Ini Sesuai Dengan Notifnya Pengumumannya Fungsi penarikan USDT Telah Dipulihkan Jika Anda Memiliki Saldo Gitu Kan Anda Dapat Melakukan Upaya Penarikan Ingat Upaya Upaya Penarikan Bukan Melakukan Penarikan Upaya Itu Ya Berusaha Berusaha Untuk Melakukan Penarikan Upaya Loh Itu Bukan Fix Penarikan Aduh Baik Dung Kirain Apa Yang Komen Di Video Saya Itu Ganemo Tadinya Saya Kelilipan Kelilipan Lihat Komentar Si Ganemo Itu Sampai Sampai Mata Saya Joling Disini Temen Temen Ini Di Grup Facebook Juga Ada Infonya Guys Ini Si Culo Dari Heart Of Hope Redford Grup Facebook Ini Infonya Guys Udah Stop Jangan Depo Akun Temen Gue Yang Belum Dibelikan Ke Redt Dan Dia Berniat Mau WD Setelah Dibuka Ternyata Otomatis Beli Redt Sendiri Yang Di USDT Hangus Nih Udah Bener Bener Skem Makanya Yang Belum Sadar Cepet Cepet Hilap Ya Jangan Bodoh Terus Cepet Cepet Hilap Gimana Si Yang Belum Sadar Cepet Cepet Hilap In Siap Kali Bukan Hilap Yang Terus Disini Ada Lagi Yang Balas Yang Saya Kasih Kotak Merah Saja Ya Saya Juga 200 Dolar Jadi Nol Padahal Saya Gak Beli Redt Mana Buat WD Nanti Kok Disedot Jadi Nol Aset Si Redford Main Sedot Aja Ya Nyosor Nyosor Aja Nah Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Nanti Saya Bahas Lagi Oke Nanti Saya Bahas Lagi Mungkin Kemarin Agak Gimana Ya Pertama Agak Sibuk Jadi Kedua Saya Bahas Platform Baru Ponzi Terbaru Ya Salah Satunya Sudah Pernah Saya Bahas Ada Ebang Bit Ada Expand Dan Yang Lainnya Termasuk Wala Nyangkanya Backdung Itu Saya Udah Udah Males Bahas Redford Ya Males Juga Sih Tapi Kan Banyak Masih Banyak Yang Ngeyel Gitu Jadi Terpaksalah Saya Bahas Lagi Sambil Mining Mining Edson Oke Terima kasih Yang sudah Mampir Untuk Orang Awam Jangan Sampai Teman-teman Terjerumus Di Investasi Bodong Money Games Skema 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 Ponzi Perlu Teman-teman Perhatikan Perlu Teman-teman Garis Bawahi Bahwa Di Balik Investasi Bodong Itu Ada Orang Atau Kelompok Yang Menjadi Pemelihara Serta Menjadi Penikmat Investasi Bodong Tersebut Jadi Untuk Teman-teman Orang Awam Jangan Sampai Terjerumus Selalu Berhati-hati Terutama Khususnya Di Lingkungan Sekitar Kalian Karena Pemain Ponzi Itu Tidak Kelihatan Teman-teman Pemain Ponzi Itu Dari Casing Bagus Bagus Biasanya Seperti Itu Karena Banyak Yang Pake Bumbu Agama Bumbu Sosial Publik Toko Masyarakat Kayak Gitu Oke Terima kasih Sampai Jumpa lagi Wabarakatuh